Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rio Yogi Dwi Saputra Asal saya Boyolali Jawa Tengah Lulusan sekolah SMK Muhammadiyah 3 Jakarta Alhamdulillah saya sudah bekerja di PT Paramita Bangun Sada sebagai teknisi engineering di Mall Balai Kota Tanggerang Bahwasannya saya telah mengikuti pelatihan Mechanical, Electrical, Plumbing, dan APAC Bersama PT Mino Karya Sejati Salam sukses dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kita belajar langsung Melihat alatnya langsung Electrical system escalator Di sini kita bisa nanti belajar Bagaimana itu sistem electrical escalator Motor escalator Proteksi perangkat kelebihan beban termal terpasang juga Dan elektromagnetik serta transistor Di belitan motor Operasi motor dikendalikan oleh pengontor utama Ini panelnya Kita perhatikan Ini langsung masuk 3 fas ke UVW Dengan sistem ada proteksi atau safety Rangkaian safety Itu semua dirangkai secara seri Kemudian kita bisa lihat ini Di sini ada MCCB utama Ada fuse tadi sebelumnya ini Lihat ada fuse sampingnya Kemudian ada nanti di sini manual kunci Misalkan inspection Ada yang inspection untuk maintenance Ada yang operation Itu pilihannya Nah itu semua di contact Di connect dengan sistem Nanti dengan power utama Kalau kita lihat ini ada emergency stop Ada pilihan nih Pilihan up dan down Artinya ke kanan atau ke kiri Nanti konsepnya juga begitu Elektrikalnya Ini untuk power Kebutuhan power Untuk plug kebutuhan power Ini switchnya Untuk memilih operation ini Mau kemana kita lakukan Nah kalau kita lihat tadi penjelasannya Di sini sudah pakai program logic control Program logic control Kemudian Yang jelas di sini ada sistem overload Ada sistem star delta Ada relay Ada perangkat indikator trouble PLC tadi sudah kita lihat Emergency stop sudah kita lihat Ada inspection manual Maintenance ada Operation juga ada Nah kita jelaskan Satu sistem star delta Atau kita sebut Sistem star elektromekanis Konvensional Star delta Dimulai dengan belitan setengah Kemudian nanti ada sistem Pengurangan tegangan Kemudian ada sistem Auto transformator mulai Ter trigger Sistem ini digunakan Bersama dengan Logika relay Logika relay Untuk mengontrol Metode Trigger motor penggerak Jadi Motor penggerak itu Bisa berputar Berbalik arah Dengan konsep Reverse Dan Forward Reverse dan Forward Nanti konsepnya sama Jadi kita Engineering Bisa belajar Star delta Langsung Nanti di pelatihan Disini saya tidak jelaskan Disini saya jelaskan Konsepnya Elektrikalnya langsung Sistemnya Yang lari ke UVW Sistem motor Kalau pompa Ada Sistem UVW pompa Tapi ini untuk Motor penggerak Yang disambung dengan BERT tadi Ke sistem pulley Pulli handrail Sama pulley Step Nanti Jadi Untuk sensor-sensornya Sudah menggunakan Trigger perangkat Indikator trouble Dan kemudian Ada sistem Sebenarnya Yang menggunakan Sistem variable Frekuensi Dengan PLC Program logic control Untuk mengontrol Dan memonitor Status eskelator Ini juga bisa nanti Kita buat dengan Sistem berkomunikasi Jarak jauh Dengan menggunakan Melalui internet Dengan sistem HP Kita bisa menghidupkan Eskelator dari rumah Bisa Kita hidupkan Itu gampang Mudah Nah ini Rangkaian kita lihat Ini ada Rangkaian Reverse Ada rangkaian Forward Dan tetap Menggunakan Konsep Star delta Star delta itu Adalah Yang pertama Main star Kemudian Main delta Kalau rangkaian Star delta Teman-teman sudah tahu Proteksinya juga ada Overload Ada Dan ada juga Power Untuk penyuplai Tegangan DC Ya tadi Kita lihat tadi Disamping panelnya Untuk menyuplai Yang sebelah kiri itu Untuk menyuplai Sistem Tegangan DC Ya Kemudian Kabel data ini Untuk berkomunikasi Dengan sistem Yang ada Di dalam Program logic control Teman-teman Ya Jadi Ini Adalah Programnya Teman-teman Kemudian Dari Breaker utama Ya Itu Dialirkan ke Sistem Pengontrol Utama Atau Bahasa Kita Star delta Ya Dengan konsep Star delta Untuk Menggerakkan Mekanik Ya Sistem Mekanik Dari Sistem Motor Eskalator Ya Ini Kita Lihat Ada Bagian-bagian Dari Inspection Operation Dan Sistem Emergency Stop Dan Sistem Lift Kalau Mau kita Up Atau Down Atau Mau kita Kanan Jalan ke Kanan Misalkan Arah Kanan Dan Bisa Balik Arah Kiri Bahasanya Begitu Atau Bahasa Saya Up Down Ya Bisa Dengan Pilih Selektor Selektor Suite Nanti Mengarah Dengan Sistem Trigger Relay Untuk Prakteknya Sebenarnya Kita Adakan Di Pelatihan Disini Sudah Tersedia Panelnya Saya Menjelasin Aja Kalau Untuk Menjelaskan Bagaimana Triggernya Itu Di pelatihan Langsung Saya Ajarin Konsepnya Bagaimana Dari Rangkaian Rangkaian Skematiknya Ya Jadi Di dalam Sistem Elektrikal Eskalator Hanya Seperti Ini Ya Dan Tambah Tambahannya Itu Hanya Sebagai Resistor Tahanan Itu Bisa Tapi Konsepnya Disini Adalah Sistem Elektrikal Ini Sudah Saya Jelaskan Ya Konsepnya Seperti Apa Teman Teman Sudah Cukup Mengetahui Bahwa Di dalam Ini Perlu Pemahaman Untuk Star Delta Pemahaman Sistem MCCB Utama Sebagai Pengontrol Utama Kemudian Sistem Relay Kemudian Ada Sistem Overload Ya Kemudian Ada Sistem Rangkaian Seri Yang Dipasang Nanti Untuk Safety Safety Itu Dipasang Safety Safety Secara Seri Seri Menuju Keaktifannya A1 Kalau Kontaktor Kan Kalau Dapat A1 Maka Kontaktor Itu Dari NO Menjadi NC Kontak Bantunya Yang NO Menjadi NC Kontak Bantu NC Menjadi NO Ya Nanti Kita Praktikan Aja Di Pelatihan Saja Teman Teman Kalau Misalnya Pengen Tahu Bagaimana Sistem Kerjanya Ya Demikian Dulu Penjelasan Saya Tentang Sistem Elektrikal Eskrator Dengan Mudah Dengan Sangat Mudah Dipahami Saya Tetap Mengatakan Tetap Semangat Belajar By PT. Mino Karya Sejati Salam Sukses Kita Semua Salam Anyese Sinua Semua Semua Somet and Semua